Halo Ken! Hai! Lagi ngapain nih? Lagi gambar-gambar aja gue Hmm, gambar-gambar lo tuh warnanya khas banget ya? Inspirasinya dari mana sih? Hmm, gue selalu melihat palat warna gue tuh semacam apa ya Kaya kolektif dari visual-visual yang gue suka Kayak misalnya nih gue lagi nge-ngat landscape Terus hijaunya kok keren Gue comot Terus kayak misalnya gue lagi dingin-dingin plat Eh, ini covernya gak hanya kok bagus banget Nanti gue comot juga Nanti gue kumpulin tuh Kayak biru laut apa segala macem Bagi era palat gue Hmm, lalu seniman idola yang lo suka Dari internasional sampai lokal siapa? Hmm, banyak sih Cuman seniman yang langsung Meng-influence gue secara langsung Dari luar itu satu seniman Jepang namanya Tadanori Yoko Kalo yang lokal itu namanya Louis Kanzo Hmm, kalo proses berkarya Biasanya lo berkarya gimana sih? Bisa ceritain gak? Hmm, gue sekarang ini masih ngulik gini sih Pencil drawing Karena gue suka banget sama tekstur yang dihasilkan nge-pensil Dan itu biasanya gue gabungin sama forex gue secara digital Dan, apa yang paling penting Dalam gue berkarya Itu musik selalu ada sih biasanya di studio gue Hmm, berarti musik tuh influence nya lumayan besar ya Dari dalam karya-karya lo? Hmm, sekitar 70% Oke Mau tau doang musik apa sih yang biasanya lo dengerin? Boleh, gue sebenernya dengerin musik apa aja sih As long itu nyaman di kuping gue Cuman favorit gue Hmm, ini ada Gue gak punya loisan fisiknya cuman Ini penyanyi asal Perancis Namanya Serge Gainsbourg Dia ini ajaib banget sih Ajaibnya kayak apa? Coba denger sendiri aja Oke, oke Terus ini Ini band sekedarik asal Jepang Namanya Yorara Teikoku Ini band favorit gue juga Apalagi album yang ini nih 3x3x3 Ini albumnya keren banget Hmm Hmm Selain juga Ini nih Beach House Beach House Gambar gue tuh Lo bisa liat kalo Sekaotik-kaotiknya Gue berusaha membuat figure-figure terlihat melankolis Karena mungkin tuh refleksi dari gue Yang emang kadang suka melankolis Dan kemelankolisannya itu Bisa gue relate dengan musik-musiknya Dari Beach House Hmm Jangan bilang dari band-band yang lo suka ini Lo pernah berkolaborasi Kayak bikin artworknya Atau papro album misalnya gitu Ada gak? Hmm, pas banget Jadi Bulan lalu gitu Ada Gue dapet email dari Band Saikidelik asal Jepang Namanya Kika Gakumoyo Jadi mereka Minta dibikinin poster Untuk tour mereka Ke Eropa Jadi keren banget Karena gue dengerin banget Kika Gakumoyo Dari tahun 2013 Terus dapet email dari itu Akhirnya gue bikin Dan Posternya Oh keren banget sih Kalo sejauh ini Karya-karya yang lo bikin Yang paling berkesan buat lo Ada gak? Hmm Mungkin karya yang itu Judulnya Cosmic Bugelu Jadi sekitar akhir tahun kemarin Karya ini dicetak sebesar 6x6 meter Dan dipasang di Central Business District Di Osaka, Jepang Itu kayak dream project banget buat gue Keren-keren Oke Apa sih arti melawan arus Buat seorang Kendra? Hmm Melawan arus Bagi gue sih sesimpel Berani Apa ya Menerima Perbedaan sih Dan melakukan perbedaan Intinya berani beda sih Jangan latah Oke Kalo lo punya kesempatan Buat akhir lagi Hmm Kira-kira lo mau jadi siapa? Gue pengen jadi buah-buahan sih Gue suka banget buah-buahan Gue pengen jadi pisang Oke Nextnya lagi siapin project apa kan? Dari Sekitar dari tahun lalu Gue lagi nyiapin Solo Exhibition sih Gue gak bisa cerita terlalu banyak Cuman kurang lebih karyanya Seperti ini Hmm Imaginatif banget ya Warna-warna dari karya lo Gue jadi penasaran Gimana sih cara Kendra ngeliat dunia? Hmm Ya Bangun nih Seperti ini �ah Man dan Men